Intro Dia memang bayangkan seperti itu Indonesia akan terjadi balkanisasi di Indonesia, para pengamat di luar kayak begitu Alhamdulillah itu melenceng semua, bego semua Islamisasi pada kebijakan-kebijakan publik di Indonesia tidak membutuhkan adanya partai Islam atau partai yang berideologi Islam kuat tidak membutuhkan pemimpin-pemimpin di tingkat nasional yang berideologi Islam presiden bisa mengambil alih hasil itu tapi bukan dengan dikrit kembali ke undang-undang dasar 1905 gitu loh kalau ada kebijakan yang hanya berlaku untuk satu kelompok tertentu itu namanya bukan kebijakan publik itu namanya bukan kebijakan pemerintah atau negara orang yang mensakral kan di luar Tuhan itu syirik itu itu tauhid yang yang beneran jadi yang yang sakral itu hanya Tuhan sosok yang ditampilkan duan kali ini Saiful Mujani adalah ilmuwan politik terkemuka di Indonesia dia dikenal sebagai perintih survei opini publik di negara ini lembaga riset yang didirikan atau dikembangkannya lembaga survei Indonesia SMRC dan indikator berada di jajaran lembaga survei terbaik di Indonesia dia adalah satu dari sedikit ilmuwan Indonesia yang produktif meneliti dan menulis di jurnal dan buku ilmiah di dunia internasional tak banyak yang tau Saiful Semula adalah sarjana filsafat dari Universitas Islam UIN Jakarta sebelum menempuh pendidikan ilmu politik lanjutan di Ohio State University dia juga aktif di lembaga studi agama dan filsafat menjadi redaktur jurnal Ulumul Quran dan turut mendirikan pusat pengkajian Islam dan masyarakat Saiful 58 tahun adalah tokoh yang gigih memperjuangkan pengembangan kazana intelektual Islam duan meminta Saiful untuk bicara tentang gagasan yang disampaikan dalam orasinya menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia di kampus tempat dia mengajar UIN Syarif Hidayatullah dalam orasi tanggal 18 Agustus tersebut Saiful berbicara tentang apa yang disebutnya sebagai ancaman Islamisasi dan populisme Islam bagi bangsa Indonesia penonton CokroTV nama Saiful Mujani selama ini pasti sudah Anda kenal tapi terutama sebagai seorang pengamat atau komentator analis politik atau sebagai seorang tokoh yang mengembangkan lembaga-lembaga survei terkemuka di Indonesia seperti lembaga survei Indonesia ada SMRC ada indikator dan dia juga adalah seorang dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga adalah seorang pembicara dan penulis di banyak forum internasional dan nasional tapi pada 18 Agustus yang lalu Saiful Mujani menjadi menarik perhatian banyak orang ketika dia memberikan orasi menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-75 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada orasi tersebut dia secara khusus menyebut adanya ancaman terhadap kebinekaan Indonesia yang secara singkat adalah ada istilah populisme Islam ada islamisasi Indonesia dan ada konservatisme Islam tiga hal tersebut disebut sebagai ancaman buat Indonesia saat ini kita berkesempatan hari ini bertemu dengan Saiful Mujani dia akan kita minta penjelasannya tentang orasi tersebut dan juga hal-hal lain yang lainnya halo Kang Saiful Mujani apa kabar Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih sekali sudah bersedia menerima kami dan bercerita kepada para penonton Cokro TV Kang tadi sudah saya sampaikan orasi itu menarik sekali perhatian banyak orang bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan ancaman-ancaman tersebut silahkan terima kasih Kang Ade di pengantar Kang Ade tadi dikatakan bahwa salah olah saya tiba-tiba ngomong ngomong tentang itu di orasi itu sebenarnya itu kansen lama saya dan itu bagian dari semacam kepedulian saya yang sangat lama saya ini begini-begini juga sebenarnya alumni fakultas Usuluddin WIN Jakarta jadi Usuluddin itu filsafat ya Kang Usuluddin itu ilmu ilmu dasar-dasar agama oke bahwanya kalau mau ngerti tentang agama dasarnya di Usuluddin oke sip jadi perhatian saya sesungguhnya yang asli itu adalah tentang agama gitu ya tentang bagaimana pemahaman pemikiran dan praktek agama di orasi kemarin saya sampaikan sesuai dengan konteks dimana saya bicara apa namanya konteks dalam hal ini keislaman dan dalam sejarahnya orang ragu dengan Indonesia ini bisa survive apa enggak Indonesia ini bisa bertahan apa tidak karena sejarah menunjukkan kalau Indonesia itu dibangun secara sukarela secara musyawarah begitu yang saya sebut secara beradab itu tidak mudah terbukti dalam sejarah kita punya panitia khusus yang dibuat oleh pemerintah Jepang BPUPKI dan BPKI untuk merumuskan Indonesia ke depan harusnya seperti apa konsensus tidak dicapai bangsa kita terbelah ke dalam kelompok yang saya sebut sebagai kelompok politisi Islam dan kelompok yang lebih dikenal sebagai kelompok kebangsaan dan kemudian ketika pembelahan itu terjadi hampir waktu itu Indonesia menjadi negara yang memberikan hak eksklusif terhadap Islam dalam konteks Indonesia dengan piagam Jakarta itu dengan tujuh kata jadi kalau waktu itu undang-undang dasar yang dirumuskan di BPUPKI itu kan mengandung tadi apa pemberlakuan syariat Islam bagi pemeluknya itu yang tujuh kata itu ya Kang ya iya jadi tujuh kata itu jadi ketuaan yang maesah dengan saya tidak hafal ya pokoknya intinya adalah memperlakukan syariat Islam bagi para pemeluknya kira-kira begitu kita masuk ke kemerdekaan 17 Agustus undang-undang dasar kita punya tujuh kata tersebut yang artinya kita kalau itu berkelanjutan Indonesia akan punya kesempatan untuk menjadi negara yang meminta negara untuk menginfos syariah dalam wilayah kebijakan publik kira-kira begitu atau ada tuntutan yang sah kalau syariat Islam itu diberlakukan dalam kehidupan publik dasarnya itu yang tujuh ini bagi penonton jadi ketika undang-undang dasar pertama itu lahir dalam undang-undang dasar 45 yang pertama itu yang asli itu memuat tujuh kata yang mewajibkan umat Islam untuk menjalankan syariat Islam kira-kira gitu ya Kang kira-kira kayak begitu di di muka dimah dari undang-undang dasar itu nah jadi kemudian pada hari Indonesia diproklamasikan oleh Bung Karno dan Hatta itu merujuk kepada Indonesia Indonesia dengan fondasi yang udah dibuat ya seperti itu yang ada tujuh kata tersebut tapi kemudian sebagian masyarakat dari Indonesia Timur mungkin bahasanya Indonesia Timur sebenarnya non-Muslim lah kita sebut begitu dari Papua dari NTT dan sebagainya yang keberatan karena kalau begitu konstitusi itu hanya berlaku kira-kira begitu untuk orang Islam dong jadi tidak Indonesia tidak negara bangsa Indonesia yang mencakup semuanya kok konstitusi ada dalam tanda putih sektarian atau diskriminasi itu bahasa saya bukan bahasa di dalam sejarah yang dikatakan begitu intinya adalah kelompok masyarakat dari Timur itu keberatan kalau tujuh kata itu ada dan itu disampaikan pada Muhammad Hatta ini menarik jadi Muhammad Hatta berperan penting disini menurut saya mungkin dia relatif bisa memediasi diantara dua kubu itu kubu Islam dan kubu nasionalis bukan langsung ke Bung Karno yang lebih paling depan di dalam kubu nasionalis itu tapi Bung Karno juga orangnya dalam musyawara-musyawara itu cukup cukup terbuka sehingga yang tujuh kata itu pun itu oke diterima sebelum 17 Agustus itu ya nah paginya dinyatakan Indonesia Merdeka itu merujuk pada Indonesia dengan undang-undang dasar yang mengandung tujuh kata tersebut sore harinya Bung Hatta mendapatkan apa namanya pesan yang keberatan dengan tujuh kata itu disampaikan pada panitia khusus yang yang membuat undang-undang dasar tersebut tim itu nah kemudian disampaikan dan tim itu menerima atas keberatan itu maka dicoretlah menjadi dengan ketuhanan yang maesak saja tidak pakai syariat Islam pencoretan itu pun sebenarnya tidak dalam satu musyawarah yang apa musyawarah yang yang lengkap musyawarah yang dilakukan dalam keadaan yang lebih terbuka seperti perdebatan di BPUPKI tapi itu dalam keadaan dalam tanda kutip saya membacanya mudarat ketika begitu ya mudarat itu artinya ya daripada kita nggak jadi merdeka ada sebagian dari anak bangsa yang tidak terima terimalah keberatan tersebut kira-kira kayak begitu sehingga besoknya tanggal 18 Agustus semua menerima itu semua tokoh semua termasuk pimpinan umat menerima keberatan tersebut tapi itu belum final kemudian di undang-undang dasar sementara itu direkomendasikan agar masalah undang-undang ini dirumuskan kembali secara lebih baik kira-kira gitu waktunya kan cukup panjang dari 45 ke 55 10 tahun jadi tidak tidak ada fondasi yang cukup kokoh kira-kira begitu yang mendapatkan kesepahaman yang kuat dari semua komponen tersebut jadi itu diterima tapi tidak dengan musyawarah atau sukarela diantara pimpinan bangsa itu dilihatnya sebagai kondisi yang saya sebut tadi darurat nah untuk membuat sebuah undang-undang dasar yang lebih kuat dasarnya di dasaran pada representasi pemikiran yang luas di masyarakat yang diwakil oleh topor-topornya maka dilakukanlah pemilihan khusus di samping pemilihan untuk anggota parlemen DPR begitu tapi juga dilakukan pemilihan khusus untuk menjadi anggota konstituante yang merumuskan konstitusi untuk merumuskan konstitusi secara khusus Kang ini kita bicara tahun 55 ya pemilu pertama jadi ada pemilihan DPR ada pemilihan Dewan Konstitusi begitu anggota konstitusi itu ada dua komponennya seperti itu dan tugasnya itu khusus itu luar biasa menurut saya tahun 55 di negara-negara lain juga masih banyak yang belum merdeka kita ingin membuat konstitusi secara demokratis itu kan luar biasa kita sama hormat pada pemilihan umum kita punya wakil-wakil kemudian pemilihan umumnya sendiri dinilai oleh dunia demokratis jadi kita punya wakil yang betul-betul mewakili kita dengan berbagai partai politik di sana kita tahu di situ partai paling besar adalah partai nasional Indonesia PNI kedua kemudian Mas Sumi jangan lupa Mas Sumi waktu itu besar nomor dua ketiga NU gitu ya menarik itu kalau sekarang dibalik partai-partai yang mengidentifikasi dengan Mas Sumi itu kecil kalau zaman itu Mas Sumi besar ketiga NU setelah NU PKI kemudian partai Islam PSII kedua partai Islam lain yang kekuatannya sekitar 2% dan partai nasionalis lain adalah PSI partai Partai Sosialis Indonesia nah jadi kita punya wakil di Konstituante lewat partai-partai tersebut nah kemudian anggota Konstituante inilah kemudian yang merancang membuat draft gitu ya dan menurut studi ahli-ahli Konstitusi diantaranya almarhum Bu Yung Nasution dan studinya tentang itu tentang Konstitusi atau Profesor S.H.P. Maharif misalnya atau Bolan misalnya atau Herb Faith misalnya yang merekam peristiwa dinamika politik pada waktu itu sudah sampai pada tahap hampir selesai undang-undang dasar yang komprehensif itu yang dinilai mencerminkan konstitusi modern untuk sebuah Indonesia modern kira-kira gitu kesimpulan para ahli tersebut cuman ada satu yang tidak sampai disepakati yaitu tentang dasar negara kembali lagi jadi isu lama di BPUPKI muncul lagi disitu dan tidak bisa putus apakah mau bersandar pada Islam atau bersandar pada kebangsaan apakah kepada ketuhan yang Maha Esa atau kepada Islam kira-kira begitu nah intinya adalah di konstituanti itu tidak dicapai kesepakatan tentang ideologi negara cukup lama gitu ya kerja konstituanti diganjal oleh isu tersebut kemudian musyawarah tidak tercapai voting karena voting itu mensyaratkan untuk memvoting sebuah konstitusi itu harus dihadiri oleh 2 per 3 anggota dan itu tidak terjadi pada waktu itu saya tidak tahu itu bisa karena alasan politis biasa kan kita udah kalah deh gak usah datang itu kan bisa saja tapi intinya itu tidak tercapai 2 per 3 sebagai syarat minimal yang harus hadir di dalam musyawarah tersebut sehingga tidak tidak bisa voting gitu ya deadlock lah intinya kira-kira kayak begitu tapi kalau kalau voting tidak ada syarat 2 per 3 ya yang nasionalis menang karena kekuatan nasionalis itu 55% sudah gitu loh kekuatan islam itu di bawah 50% sebenarnya ya kalau mau pakai tapi kan ada ada ketentuan harus 2 per 3 hadir gitu ya nah jadi itu deadlock gitu ya tidak tercapai kesepahaman nah dalam situasi tidak tercapai kesepahaman itu Presiden Soekarno membuat dekret yaitu menyatakan sudah dibubarkan itu konstituante oleh Bung Karno karena tidak selesai kerjanya ini genting nih kita gitu ya kita dasarnya apa negara ini kalau begitu kan Anda tidak bisa mengambil keputusan untuk undang-undang dasar kita kalau tidak punya undang-undang dasar negara kita ini negara apa kira-kira kan tidak bisa kayak begitu nah maka kemudian dibubarkan konstituante dan Bung Karno menyatakan kita kembali ke undang-undang dasar 1945 yaitu undang-undang yang tujuh katanya itu sudah dicoret dan diganti dengan ketuan yang maesak kira-kira begitu ya nah itu apa namanya keputusan di dekret tersebut dekret kan itu sebuah tindakan yang tentu saja tidak demokratis gitu ya namanya dekret jadi itu menurut pertimbangan individual presiden aja kan jadi apa namanya disitu bukan karena atas dasar keputusan di parlemen tapi atas dasar pertimbangan presiden sendiri gitu harus ada dekret tentu saja penyebab dekret itu bukan hanya itu banyak faktor pemberontakan daerah misalnya nah jadi dan Bung Karno sendiri menurut sebuah analisis kalau parlemen ini bertahan terus kuat dan Indonesia menjadi negara parlementer peran presiden kan menjadi tidak penting nah itu menurut sebuah analisis tapi saya tidak membicarakan itu saya membicarakan tentang ideologi dan segala konsekuensinya intinya adalah sejak dekret itu kita punya undang-undang dasar 1945 kita kembali ke undang-undang dasar 1945 yang ketuhanan yang mahesah bukan ketuhanan dengan kewajiban itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu yang sudah dicoret itu nah itu yang terjadi kita masuk setelah 1959 itu ke fase yang disebut sebagai demokrasi terpimpin demokrasi terpimpin itu adalah sebuah bentuk otoritarianisme kan begitu contoh yang paling nyata dari otoritarianisme Bung Karno adalah pembubaran terhadap Masyumi dan PSI kira-kira begitu jadi itulah kondisinya seperti itu sampai Orde Lama di bawah Bung Karno itu berakhir ya apa namanya undang-undang dasar kita adalah undang-undang dasar 1945 itu nah kemudian setelah Bung Karno digantikan oleh Orde Baru Orde Lama digantikan oleh Orde Baru Orde Baru meneruskan melanjutkan warisan konstitusi ini yang diputuskan oleh Bung Karno pada dekri tersebut dengan cara yang sama yang disebutnya sebagai demokrasi Pancasila yaitu tidak terlalu beda dengan demokrasi terpimpinnya Bung Karno yang pada dasarnya adalah bukan demokrasi tapi otoritarianisme satu bentuk dari otoritarianisme di dalam bersandar pada itu dan berpengalaman dari perdebatan di konstituante Orde Baru selalu mengklaim bahwa tidak bisa kita memusyawarahkan kira-kira begitu membuka kembali untuk perdebatan tentang konstitusi tentang undang-undang dasar karena itu bisa mencelakakan kita negara bisa menimbulkan perkecahan dan sebagainya dan sebagainya buktinya apa ketika konstituante dikasih kesempatan untuk perbaikan itu mereka gagal kok dan kita sudah cukup lah pengalaman konstituante itu gak perlu diulang kira-kira begitu Orde Baru berdalih jadi sepanjang Orde Baru itu ya kita punya konstitusi itu undang-undang dasar 45 cuma satu hal juga disamping dasar negara yang tadi berkaitan dengan agama gitu ya ketuan yang maisa atau bukan gitu ya ada unsur yang sangat pokok yang menyipati dasar otoritarianisme dari konstitusi itu sendiri bahwa apa namanya lembaga tertinggi dalam menurut konstitusi itu adalah majlis permusyawaratan rakyat jadi majlis permusyawaratan rakyat inilah yang berkuasa presiden sendiri bertanggung jawab pada majlis permusyawaratan rakyat nah itu menurut undang-undang dasar 45 yang asli jadi kira-kira begitu sebelum di amandemen pada masa reformasi nah kita tahu bahwa anggota parlement itu sebagian diangkat oleh presiden ada ada unsur dari TNI dan Polri waktu itu ABRI gitu ya dan Polri itu ada diangkatlah oleh presiden ada utusan daerah ada utusan golongan yang mau-maunya presiden aja lah pokoknya jadi jadi orang-orang yang mau mengangkat presiden itu diangkat oleh presiden terkira begitu jadi itu kan sebuah apa namanya sebuah logika konstitusional yang yang tidak baik dan itu sumber dari otoritarianisme Orde Baru dan Orde Lama juga nah wujud dari otoritarianisme Orde Baru memang masalah kebenekaan negara apa namanya anak bangsa kita gitu ya apa kebenekaan agama apa kebenekaan suku dan daerah dan sebagainya itu relatif tidak tidak bergejolak relatif stabil relatif harmoni kira-kira begitu pada jaman Orde Baru tapi cara membuat harmoninya ya dengan kekerasan dengan paksa gitu ya atas nama Indonesia atas nama negara kesatuan ketuduk Indonesia dibenarkan lah untuk melakukan kekerasan tersebut nah supaya lebih homogen lagi supaya lebih kuat lagi apa namanya kesatuannya ini Orde Baru yang di Orde Lama ini tidak ada ide ini adalah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal Pancasila menjadi asas untuk semua partai politik dan ormas bahkan jadi tidak ada yang tidak berasas selain Pancasila dan itu punya konsekuensi besar kalau sebuah ormas kayak NU atau Muhammadiyah begitu tidak menerima Pancasila sebagai ormasnya punya konsekuensi hukum kira-kira begitu nah itulah apa apa upaya-upaya Orde Baru untuk membuat negara stabil dengan cara paksa seperti itu mungkin yang kebayang stabilitas itu hanya bisa dengan cara paksaan seperti itu karena mungkin sejarah tokoh-tokoh Orde Baru itu tentara dan tentara kan dilatihnya memang tidak tidak dengan musauarah dilatihnya kan memang dilatih pakai senjata yang penting stabil kira-kira nyawa kan tidak terlalu penting bagi tentara yang utama itu adalah keamanan keamanan bagi klaimnya untuk kepentingan yang lebih besar kan begitu jadi nyawa individu itu kalau beberapa yang apa-apalah kira-kira begitu jadi memaksa orang itu biasa jadi semangatnya pada zaman itu kira-kira kayak begitu kita mungkin sekarang menjadi sinis dan kurang kok bisa ya kayak begitu ya bisa gitu ya jadi dan di jam otoritarian bukan hanya negara kita dimanapun otoritarianisme bisa seperti itu apalagi otoritarianisme otoritarianisme tentara nah itulah yang terjadi jadi merasa Orde Baru berhasil dan setidak-tidaknya 32 tahun bisa bertahan Orde Baru dengan asas tunggal dengan merepresi perlawanan gitu ya merepresi perbedaan supaya menjadi lebih homogen kira-kira begitu dan dan percaya apabila dibuka lagi perdebatan tentang asas itu akan menyeret Indonesia ke dalam jurang perpecahan kira-kira kayak begitu semangatnya jadi karena adanya asas tunggal tersebut maka dengan sendirinya juga cita-cita piagam Jakarta itu juga hilang ya Kang dengan sendirinya itu justru yang selalu salah satu yang jadi rujukan kalau kita tidak memaksakan Pancasila asas tunggal peluang peluang untuk kembali hidupnya aspirasi negara Islam kayak begitu atau piagam Jakarta kayak begitu itu akan menjadi terbuka karena itu jalan terbaik bukan dengan cara persuasi gitu ya mencoba berdebat bercoba berdiskusi menampilkan para ahli para pimpinan umat kira-kira kayak begitu kan itulah yang terjadi pada tahun 50-an di konstituan keminimal walaupun tidak formal kan udah semakin banyak kan udah generasi pimpinan umat juga sudah berubah ya kan yang dulu yang tahun 50-an udah pada 10 yang generasi yang lebih mudah kan bisa membawa pemikiran yang lain kan gitu tapi tetap order baru tidak bisa menerima itu kita udah tahu ada pemikiran-pemikiran yang berbeda dalam sejarah pemikiran Islam di Indonesia pada tahun 80-an 70-an 80-an yang saya sebut Cak Nur diantaranya yang monumental itu beda tidak ada presiden di kalangan ahli Islam di Indonesia yang punya pikiran seperti Cak Nur makanya Cak Nur pun dilawan oleh para senior pada waktu itu Cak Nur itu Nurholismajid ya kan Nurholismajid jadi Cak Nur supaya tidak berbahaya Cak Nur waktu itu mengintroduce konsep Pancasila sebagai ideologi terbuka itu kan pada zaman order baru bisanya bicara seperti itu tidak bisa gamblang seperti kita sekarang itu udah maksimal ya kan itu udah maksimal banget bilang udahlah ya oke oke Pancasila tapi Pancasila itu ideologi terbuka antinya bisa bisa diskusi bisa berdebat jangan main paksa-paksa seperti itu nah jadi sebenarnya ada tokoh terus Gus Nur juga begitu apa namanya memberikan kekuatan khusus yang tidak ada setahu saya presidennya pemikiran itu di Indonesia jadi ini benar-benar pemikiran baru gitu ya dua tokoh dan yang lain-lain banyak kemudian kalau di Ciputat itu ada guru kami Profesor Haruno Sution yang lebih senior lagi tapi dia lebih banyak di kampus gitu ya ketimbang menjadi aktivis di luar aktivis intelektual di luar intelektual publik di luar ada orang Pak Munawir Zadzali misalnya yang almarhum yang menteri agama kemudian sama pemikiran seperti itu tapi karena dia berkarir di birokrasi di kementerian luar negeri gitu ya dan sebagainya ya beda dengan Cak Nur dan Gus Dur yang lebih bebas di luar kira-kira kayak gitu nah jadi pada zaman Orde Baru itu ya apa yang dilakukan untuk membangun stabilitas agar harmoni itu tidak menjadi sumber perpecahan apa bukan harmoni kalau kebinekaan itu tidak menjadi sumber kebinekaan itu tidak menjadi sumber perpecahan di kalangan anak bangsa maka oleh Orde Baru caranya yang kebayang hanya dengan cara paksaan kira-kira kayak begitu sampai mereka yakin sampai tahun 97 gak kebayang itu Orde Baru mau jatuh mau abruk kan kira-kira gak ada yang kita waktu itu jauhan mahasiswa gak kebayang aja waktu itu saya di Amerika gitu ya tahun 96 saya pergi ke Amerika itu gak kebayang waktu itu lagi sehat walafiat banget ketika saya meninggalkan Jakarta pergi ke Amerika untuk sekolah dan gak kebayang Orde Baru akan runtuh nah kenyataannya adalah Orde Baru runtuh ketika terjadi krismon kan gitu penjelasan para ekonom kenapa begitu ya karena ternyata fondasi-fondasi yang dibangun oleh Orde Baru itu sangat lemah institusi keuangan perbankan dan sebagainya itu sangat lemah ketika terjadi krismon dari luar itu gelombang itu masuk ke Indonesia langsung berefek negatif hancur semua infrastruktur kondisi ekonomi kita menjadi lumpuh kira-kira kayak gitu jadi kehebatan Orde Baru itu ya apa namanya terbukti tidak sehebat yang saya bayangkan pada waktu kita masih mahasiswa gitu ya ternyata lemah gitu ya nah itulah keruntuhan Orde Baru jadi kalau mempertahankan kekuasaan dan kalau memang Orde Baru itu memang hebat mestinya kan sustainable yang bener kan begitu yang bagus itu yang sustainable yang bisa bertahan kan begitu kenyataannya gak bertahan walaupun 32 tahun tapi intinya adalah tidak bertahan bukan karena juga mulai dari 45 sampai sampai 6-7 6-6 20 tahun kurang lebih jadi itu cukup lama juga kalau mau dihitung itu gak begitu nah salah satu sumber yang bisa membuat Orde Baru pada awal-awal yang bisa bertahan karena resource resource negara kita cukup bagus ekonomi ya ekonomi dalam hal ini tapi dalam perkembangan berikutnya resource sumber daya alam itu semakin sedikit maka tidak bisa tidak harus dibuka apa namanya swasta rang swasta menjadi penting nah disitulah mulai ketidaksiapan gagap lah gitu birokrasinya menghadapi situasi ini tapi saya gak ngomongin ini kembali lagi ya kansen saya sesuai dengan institusi saya UIN sekolah agama islam gitu ya di Ciputat ketika saya bicara kansen saya adalah mengenai masalah konstitusi intinya adalah klaim Orde Baru bahwa kita jangan membicarakan konstitusi itu akan menyeret kita akan buka kotak Pandora Indonesia akan bubar kira-kira begitu kan jangan bicara tentang pemilu demokratis partai pun di jaman Orde Baru dikredilkan dari banyak hanya tinggal tiga tiga itu pun ya semuanya ditentukan oleh Orde Baru ada P3 ada PDI bukan PDI Perjuangan PDI nah itu pun ditentukan lah oleh kepemimpinnya oleh Orde Baru oleh Pak Harto jadi gak ada lah sebenarnya pluralitas politik disitu yang ada adalah homogenitas homogenitas politik jauh dari keberagaman bukan hanya keberagaman suku bangsa atau identitas sosial tapi juga keberagaman politik ada tentu saja keberagaman itu tidak bisa ditindas pada tingkat masyarakat tapi seolah-olah bisa gitu dipaksakan nah itulah klaim-klaim dari Orde Baru bahwa kita tidak bisa membuka konstitusi karena itu berbahaya nah ternyata Orde Baru berakhir dan kita mulai dengan reformasi kita sangat bersyukur punya pemimpin seperti Pak Habibie karena nampaknya beliau ya cukup ya karena cukup terdidik lah ya bagaimanapun mungkin aspek pendidikan dan hidup di luar lama gitu ya Pak Habibie ini sehingga lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan gitu ya jadi ketika beruntung juga ketika Pak Harto masuk tahun 90-an Pak Habibie menjadi orang yang terdekatnya kira-kira kayak gitu sehingga dia bisa menjadi wakil presiden jadi orang kepercayaan Pak Harto sebenarnya Pak Harto menghargai juga orang pintar seperti Pak Habibie itu buktinya Pak Habibie Pak Habibie masuk betulnya di sekitar Pak Harto itu banyak sekali orang pintar yang disebut mafia untuk ekonomi itu kan para profesor para dokter semua dari luar negeri cuma kan mereka ya udah profesional aja gak usah macem-macem jangan ngomong politik politik Pak Harto lebih ngerti lah kita ekonomi dalam ini atau kalau Pak Habibie teknologi kira-kira kayak gitu gak menyentuh aspek-aspek pemimpinan nah kita beruntung apapun nah itu sejarah kan tidak ada yang merencanakan gitu kan itulah sejarah sejarah kan gak bisa direncanakan begitu Pak Harto siapa yang tahu Pak Habibie akan menghadapi situasi seperti itu kan dia intinya dia kan sebelumnya orang seperti Pak Sudarmono wakilnya kan maaf kalau Pak Sudarmono sebagai wakil presidennya kita mungkin gak tahu Indonesia akan seperti apa atau yang lain yang tentara Pak Sudarmono gak terbilang tentara juga atau yang lain siapa diantara wakil-wakil Pak Trisu Trisno Trisu Trisno terus yang dari Jawa Barat siapa Umar Wira Adikus Umar Umar Wira Adikus Umar ya cuma tentara itu gitu ya saya gak kebayang lah gitu ya kalau Pak Habibie kan kebayang dia bisa melakukan sesuatu seperti ini apa sih peran besarnya Pak Habibie kan oke sekarang intinya adalah sejarah mengendaki Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengendaki intinya adalah Pak Habibie jadi waktunya Pak Harto ya kan jadi itu itu fakta sejarah yang kita tidak bisa kenapa sih Pak Habibie ya sudah lah itu given gitu ya itu sejarah fakta sejarah pokoknya Pak Habibie jadi waktunya nah Pak Harto jatuh karena Krismon dan kemudian aksi-aksi masa gitu ya dan kemudian juga bersamaan dengan itu adalah ditinggalkan oleh orang-orang dekat di sekitarnya gitu ya diantaranya tokoh itu adalah Pak Ginanjar Pak Akbar Tanjung gitu ya diantaranya terus kemudian demo mahasiswa yang luar biasa itu bersamaan dengan itu ya Pak Harto tidak ada jalan lain mengundurkan diri karena tidak bisa mengendalikan situasi kira-kira kayak gitu kalau dipaksakan ya Pak Harto juga ada batasnya lah kalau dipaksakan akan terjadi sesuatu yang jauh lebih buruk kemungkinan-kemungkinan itu nah intinya Pak Harto kemudian mundur ya kan melihat akan mundurkan diri kemudian secara konstitusional ya Pak Harto nggak menyebut langsung Pak Habibie kan gitu sebagai pengganti saya kan nggak ngomong begitu pokoknya dia mundur aja tapi kan tanpa diomongin konstitusi yang ada itu dengan segala kekurangannya itu ya kalau presidennya berhalangan ya harus diganti oleh wakilnya dan wakilnya ya Pak Habibie kebetulan waktu itu nah kita juga beruntung punya Pak Harto disitu yang diberi wawenang untuk pengamanan diberikan wawenang untuk pengamanan pada waktu itu oleh Pak Lima Pang Lima dan pada zaman itu Pak Pak Harto itu tidak seperti sekarang Pang Lima itu Pang Lima gabungan dengan apa nama Menteri Pertahanan jadi kedua-duanya dia gitu dipegang di tangan dia nah jadi Pak Harto punya kesempatan kalau mengambil mau main politik waktu itu tapi kan Pak Wiranto tidak melakukan itu menurut hitungan dia situasinya berbeda situasinya berbahaya kalau dia berpetualang politik kira-kira kayak begitu jadi apapun alasannya itu adalah fakta sejarah bahwa Pak Wiranto tidak mengambil kesempatan seperti Soeharto pada tahun 65 dulu 65 kan mengklaim dia punya super semar ya kan dikasih wawenang untuk mengamankan sama Pak Wiranto juga sama dikasih seperti itu tapi Pak Wiranto tidak menggunakannya gitu ya untuk kepentingan politik dirinya orang-orang yang menganalisis secara politik melihatkan itu karena Pak Wiranto itu ya tidak punya nyali aja ada yang bilang kayak gitu bagi saya nyali kayak apa kayak pokoknya Pak Wiranto benar dalam konteks dalam konteks demokrasi apapun motifnya misalnya kalau Pak Wiranto dia dia menggunakan kesempatan kalau itu itu bisa alasannya kalau dia menggunakan kesempatan kemudian bisa lebih berat untuk Indonesia apapun alasannya adalah bahwa Pak Wiranto tidak mengambil kesempatan itu itu adalah sebuah pujian walaupun orang bilang ya karena dia pengecut aja ada yang bilang gitu terserahlah pokoknya itu baik buat Indonesia buat Indonesia ke depan nah oleh karena itu Pak Habibie termasuk yang sangat menuji Pak Wiranto saya kira tidak pernah diungkapkan oleh Pak Habibie tapi saya kira penafsiran saya adalah yang paling utama sebenarnya kebaikan Pak Wiranto itu ya di situ kok dia dia punya pasukan semuanya di bawah dia dia tidak manfaat yang kesempatan walaupun dilawan oleh Prabowo waktu itu padahal kekuatan sebenarnya kan pada Pak Wiranto semua angkatan itu nah Pak Wiranto mengambil itu Pak Habibie kemudian secara konstitusional tanpa disebut oleh Pak Harto mestinya kan basa-basi Pak Harto udahlah gitu ya Sudara Habibie sekarang giliran Anda kan harusnya begitu ada basa-basi sambil senyum gitu gak ada gitu ya udah pokoknya saya mengundurkan diri kesannya malah ngambek malah ngambek tidak kesannya Pak Habibie ya dengan tenang aja dengan pembawaan seperti itu nah dia kemudian otomatis jadi wakil presiden jadi presiden menggantikan Pak Harto dia jadi wakil presiden tadinya kemudian jadi presiden cara dia menjadi wakil presiden itu tidak dengan cara demokratis itu dipilih oleh MPR dengan yang main-main seperti tadi yang pemilihnya itu diangkatin oleh presiden kan tahu sendiri nah dan jangan lupa Pak Harto waktu itu Pak Habibie waktu itu orang yang sangat berkuasa juga di Golkar gitu ya sebagai apa namanya pembina gitu ya setelah Pak Harto dia lah yang kuat jadi Pak Habibie perannya adalah pertama dia menetapkan pemilu pemilihan umum demokratis sebagai agenda jangka pendek utamanya sambil melakukan pemulihan ekonomi itu saja dan ekonomi kita sempat baik loh pada zaman Pak Habibie menyentuh angka 7 ribuan loh dolar dan gak pernah tercapai ini lagi setelah Pak Habibie ini lagi jadi harus diakui ada itu tapi yang utama untuk langsung kita adalah Pak Habibie memprioritaskan pemilihan umum demokratis dalam jangka pendek setahun lah ya jadi dia menjadi presiden itu sekitar bulan Mei gitu ya 1998 pemilu dilakukan April kurang dari setahun April 1999 kira-kira kayak gitu dan langsung demokrasi terasa disitu partai politik apa namanya berduyun-duyun orang bikin partai politik bagi jamur di musim hujan kira-kira kayak gitu ratusan partai walaupun yang lolos hanya 48 tapi ada ratusan orang mendaftarkan diri sebagai partai politik nah intinya adalah pemilu terselenggara dan menurut pengamatan dunia internasional dunia menyorot Indonesia banget waktu itu kan apa yang terjadi orang-orang di luar udah menganggap dan udah memperkirakan Indonesia akan dibat seperti terjadi balkanisasi seperti Yugoslavia Yugoslavia kan perang hancur-hancuran kan orang itu membayangkan itu ya Maluku iya Papua Aceh bahkan yang detet pun Sumatera kayak begitu Rio misalnya kayak gitu kan ada sentiment-sentiment kayak begitu separatis nah dia membayangkan seperti itu Indonesia akan terjadi balkanisasi di Indonesia para pengamat di luar kayak begitu Alhamdulillah itu melenceng semua bego semua Anda kan lagi di luar waktu itu ya iya tapi intens banget saya sering berdebat dengan orang-orang luar ah lu gak ngerti lu gak ngerti jadi rasa nasionalisme saya waktu itu betul-betul ini tumbuh sangat kuat ada terisolir di luar sana Indonesia kritis krisis kayak gitu jadi ada terasa di situ nah intinya adalah pemilu berlangsung dengan dengan demokratis gitu ya dan diakui oleh dunia sebagai satu pemilu yang sangat sukses sebagai pemilu di negara yang baru memulai demokrasi nah celakanya di KPU pimpinan KPU itu pimpinan partai oh ya itu siapa ya Pak Tuhan Pak Rudini ketuanya oke Pak Rudini punya partai gitu ya banyak jadi banyak orang-orang semualah ketua partai itu menjadi anggota KPU gitu ya udah begitu partainya gak dapat suara udah gak semangat kerja gitu ya waduh pokoknya intinya adalah setelah pemilu itu KPU gagah memutuskan hasil dari pemilu itu sendiri menetapkan oh ya 99 begitu 99 begitu jadi KPU gak gak apa gak berhasil menetapkan hasil pemilu kan kritis itu seperti kritisnya undang-undang dasar 1945 oleh Bung Karno dibikin jekrit kan iya kan kayak begitu waduh ini gimana ada ketidakpastian politik nah disitu Pak Habibi peran Pak Habibi sangat besar yang harus kita akui adalah dia ambil alih dan pengambil alihan peran gitu untuk menetapkan dan memutuskan hasil KPU itu apa namanya hasil pemilu itu sesuai dengan undang-undang tentu saja kalau dalam situ seperti itu presiden bisa mengambil alih hasil itu tapi bukan dengan dikrit kembali ke undang-undang dasar 1945 gitu loh itu lepaskan Pak Habibi gitu loh kalau mau bisa itu bikin oke pemilu gagal kamu gak bisa putuskan kembali nanti dibuat pemilu 5 tahun lagi sekarang saya bertuasa nah kan di sampingnya Pak Wiranto gak ada yang berani tapi Pak Habibi ngambil itu dia civilize dia beradab dan ngerti Indonesia modern itu harus seperti apa itu masalah fisik dan kecenderungan gitu loh cara berpikir jadi kalau bicara tentang interest ya bisa seperti Pak Bung Karno dulu bikin dekrit atau seperti Soeharto ngambil kesempatan ini pokoknya kita punya momentum sejarah yang betul-betul apa namanya tidak bisa kita lupakan adalah peran Pak Wiranto yang tidak mengambil kesempatan itu dan juga Pak Habibi gak mengambil kesempatan suasana kritikal kayak gitu gak diambil untuk kepentingan dirinya dia ambil alih oleh Pak Habibi dia tetapan udah pemilu udah selesai pemenangnya ini nah tahulah jadi pemenang pertamanya adalah PDIP padahal Pak Habibi itu orang Golkar Golkar hancur suaranya waktu itu iya dari yang biasa menang mayoritas mutlak 70% 75% tiba-tiba hanya dapat sekitar 20% iya kan dan ketahuan itu kan kebohongan orang baru disitu tapi Pak Habibi itu sebagai tokoh Golkar waktu itu dia terima ya PDIP yang menang gitu dia umumkan udah gitu kan itu luar biasa Pak Habibi udah begitu udah kita punya anggota DPR hasil pemilu maka kita punya wakil yang mencerminkan aspirasi rakyat kan gitu kira-kira karena hasil pemilu demokratis oke nah orang inilah kemudian yang merumuskan kembali melakukan amandemen terhadap undang-undang dasar tidak membuat dari nol tentu saja hanya merevisi amandemen pasal-pasal yang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi modern jadi dibuatlah konstitusi yang demokratis kira-kira kayak begitu yang mencerminkan nilai-nilai demokratis itu nah 4 kali dilakukan amandemen dan yang menarik juga adalah pada waktu itu masih ada fraksi utusan TNI masih kan belum hilang lakukan amandemen iya kan pemilu aja 99 oke ada DPR jumlahnya 500an sekian gitu ya cukup banyak tapi TNI masih punya hak karena belum dicoret iya kan nah TNI-nya juga keren waktu itu pokoknya sejarah pada memihak sama kita lah untuk sebuah Indonesia yang modern itu gitu loh yang kita gak bisa bayangin nah di kalangan fraksi TNI itu kubu reformasi yang yang ini yang dominan waktu itu di antaranya kubu di jaman order baru itu yang dikenal sebagai kubu reformasi itu adalah Pak SBY satu Pak Agus Wijoyo Agus Wirahadi Kusuma gitu di antaranya yang aktif di situ waktu itu Pak SBY sama Pak Agus tapi sebagai ketua praksinya TNI waktu itu Pak Agus yang sangat reformasi di jaman order baru pun mereka udah aspirasinya demokrasi kira-kira kayak gitu jadi sejarah memang udah memihak pada sebuah Indonesia yang lebih demokratis dan lebih modern itu jadi di dalam proses apa amandemen itu orang-orang order baru ya masih dominan di situ Pak Inanjar ada di situ tapi udah berbikinnya udah berubah gitu semuanya aspirasinya Indonesia yang demokratis lah kira-kira kayak gitu kemudian dibuat lah amandemen di situ selama 4 kali memang di dalam masa amandemen itu kita tahu di situ pimpinan MPR-nya Amin Rais yang kita tahu pada masa sebelum reformasi Pak Amin kita akui lah sebagai tokoh reformis waktu itu untuk satu perubahan politik kan waktu itu jadi dia ketua MPR dan ketua DPR-nya Bang Akbar Akbar Tanjung ya yang baru juga tapi ya berpikirnya semua udah berubah gitu nah yang menarik lagi adalah Akbar Tanjung jadi ketua Golkar mengalahkan Pak Edi Sudrajat waktu itu bersaing gitu ya saya ingat aja itu ungkapan Pak Sarwono sebagai salah-salah tokoh nggak mungkin lah ngalahin Akbar Akbar real dia punya dukungan jadi daerah-daerah dibanding kita dia udah biasa berpolitik yang rumit daripada kita teman-teman yang tentara yang berpikirnya dengan cara yang sederhana dengan politik itu tapi intinya adalah orang-orang kunci di elit kita itu orang-orang yang relatif terbuka punya visi Indonesia yang lebih demokratis kira-kira gitu ada Pak Amin di situ di MPR ketuanya kemudian ada Pak Akbar di DPR kemudian di MPR itulah kemudian amendement dilakukan dengan komponen DPR yang sangat banyak yang udah dipilih secara demokratis tersebut dan yang tidak dipilih secara demokratis dari TNI misalnya itu juga orang-orang reformis gitu ya sehingga dilakukan lah terjadilah amendement dengan hasil yang sangat gemilang menurut saya gitu ya nah dalam proses itu ada memang aspirasi agar Islam masuk lagi ada aspirasi itu gitu tapi hampir semuanya itu tidak mengendaki itu termasuk Amin Raih sendiri itu melalui siapa kan kalau masih ingat waktu itu yang punya aspirasi itu dari partai keadilan oke kalau Anda buka-buka ya dokumen pada masa itu partai keadilan masih kecil sekali itu kan masih kecil ikut bergabung sama PAN waktu itu disebutnya sebagai fraksi reformasi itu masih kecil waktu itu hanya sekitar 1% lebih sedikit kan thresholdnya waktu itu kalau nggak salah 2% ya waktu itu jadi nggak lolos dia ya ya bukan tidak lolos tidak punya fraksi dia harus bergabung kalau dulu nggak ada yang tidak lolos dapat 2-3 kursi pun diterima oke nah jadi muncul aspirasi yang bersemangatkan Islam masuk lagi ke dalam konstitusi itu tapi hampir semuanya tidak menerima itu Kang tadi Kang Saiful juga menyebut bahkan Amin Rais pun yang kita kan sekarang kenal dia dulu pun kita kenal sebagai tokoh Islam ya itu tidak tidak mendukung atau tidak men-endorse gagasan itu tidak mendukung gagasan itu jadi dia termasuk orang yang pada jadi ketua MPR itu sangat kondusif bagi perumusan undang-undang dasar yang modern yang lebih mengakomodasi geragaman anak bangsa itu itulah yang terjadi jadi bahkan semua tokoh-tokoh itu ya harus menerima kenyataan kebanyakan gitu ya kalau dulu kan yang menjadi terbelah itu karena tokoh-tokoh ini dari NU maupun Masyumi itu keberatan tetap keberatan kalau unsur aspek Islamnya tidak masuk ke dalam undang-undang dasar kan kira-kira gitu tahun 50-an itu tahun BPUPKI itu ya unsur Islam yang dimaksud itu ya termasuk Masyumi NU sebagai partai gitu ya Ormasyajua Muhammadiyah NU kayak gitu itu apa namanya punya keinginan agar Islam menjadi bagian dari undang-undang dasar tersebut nah di 2000 setelah pemilu 1969 setelah kita reformasi tokoh-tokoh itu tidak waktu itu ketua NU-nya kalau tidak salah adalah Buya Sampi Imahari ya tokohnya Pak Amin sendiri adalah pernah jadi ketua PP Muhammadiyah sebelumnya nah sebelum dia jadi ketua PAN nah jadi Buya terus Pak Hasimuzadi berperan besar gitu ya untuk memastikan Gus Dur tentu saja sangat sangat krusial waktu itu dan walaupun ketua NU itu Pak Hasimuzadi tapi yang karismatikan di dalam NU itu ya tetap Gus Dur lah kira-kira kayak gitu dan Gus Dur ketua PKB waktu itu udah punya partai nah jadi tidak ada unsur-unsur besar yang menghalangi sebuah konstitusi yang inklusif terhadap keragaman anak bangsa kira-kira kayak gitu sehingga kita punya konstitusi yang yang modern konstitusi yang walaupun dilihat secara konstitusionalitas yang yang sangat apa namanya sebutlah sesuai dengan aspirasi yang sangat modern masih ada beberapa unsur yang harus diperbaiki tapi secara umum itu jauh sekarang lebih baik dari konstitusi 1945 yang asli itu jadi sekarang presiden ya bertanggung jawab kepada konstitusi bukan kepada MPR jadi dasarnya hukum rule of law jadi bersandar pada hukum konstitusi itu lembaga tertinggi itu ya konstitusi itu untuk mewujudkan masih MPR tapi MPR itu anggotanya orang-orang dipilih secara demokratis semua DPR dan DPD nah kemampuan kita memulai demokrasi secara demokratis 99 resminya dalam pemilu itu kedua kemampuan kita mengamandemen undang-undang dasar 1945 menjadi undang-undang yang lebih modern lebih inklusif lebih demokratis itu adalah fakta-fakta yang membantah klaim-klaim order baru atau siapapun bahwa amandemen itu kalau dilakukan akan bisa mengancam kesatuan itu poin yang sangat penting jadi tidak benar emang dikiranya orang Indonesia gila semua jadi lumayan lah kita dengan perkembangan ya harus diakui saya roh-ver hasil pendidikan zaman order baru juga melahirkan orang-orang yang punya wawasan punya visi ke depan untuk sebuah Indonesia yang modern kira-kira kayak begitu tapi itulah apa yang saya katakan sebagai sebuah perubahan yang sangat fundamental yang sangat penting yang harus jangan dilupakan untuk sebuah Indonesia yang di dalamnya itu mengakomodir semua termasuk misalnya yang tadinya etnik minoriti Tionghoa misalnya itu mereka kan punya kepercayaan sendiri Konghucu yang sebenarnya bagi banyak orang Tionghoa sendiri Konghucu itu bukan agama tapi kalau punya status agama kan baik sehingga ada di kalangan orang Konghucu yang menginginkan agar Konghucu menjadi agama oke diterima zaman itu Gus Nur Presidennya jadi kita udah menurut saya untuk ukuran Indonesia kalau membandingkan dalam sejarah kebelakang kita udah mengalami sebuah kemajuan yang luar biasa yang mempandangkan kita mampu membangun demokrasi ini pertanyaannya kemudian jadi kita udah membantah klaim-klaim order baru atau siapapun atau orang luar yang mengatakan Indonesia akan bubar gitu ya dengan adanya demokrasi itu udah terbantah dengan sendirinya oleh fakta-fakta tersebut nah pertanyaannya kemudian apakah akan sustainable demokrasi kita konstitusi kita kira-kira kayak begitu pertanyaan yang legitimate adalah apakah capaian kita ini bisa sustainable capaian kita yang dimaksud adalah kita sudah membangun demokrasi dengan segala plus minusnya sekarang hasil juri payah bapak-bapak reformasi kita Pak Habibi Almarhum harus diakui Gus Dur gitu ya dan yang lain-lain Amin Rais orang order baru Bang Akbar Pak Ginanjar Pak Wiranto itu kan luar biasa jasanya gitu ya walaupun orang-orang mengatakan ya gara-gara orang-orang itu reformasi kita gak tuntas yaudahlah saya kita dibanding dengan order baru udah syukur banget kita punya yang sekarang ini kita tinggal perbaik ke depan jangan nyala-nyalain mereka oke ya jasa mereka udah sangat besar nah pertanyaan lagi adalah bisa sustainable gak demokrasi kita konstitusi kita gitu ya yang sudah mencerminkan demokrasi tersebut itu itu pertanyaan yang saya kalau kalau diamati gitu ya dari tahun 99 pemilu sampai hari ini secara reguler yang melakukan pengamatan itu orang-orang yang kerjanya memang mengamati kita kan terlalu sibuk dengan kegiatan kita masing-masing tapi ada orang kerjanya hanya mengamati dalam hal ini sekolah maksud saya pengamat dari luar orang-orang yang studi tentang Indonesia kita bersyukur pada mereka misalnya ada yang memantau perkembangan politik kita kondisi demokrasi kita adalah Freedom House tidak hanya negara kita yang diamati tapi semua negara di dunia kondisi perkembangan politik di semua negara diamati ekonomik intelijen dan sebagainya banyaklah yang melakukan itu FIDEM misalnya FIDEM itu variety of demokrasi sebuah lembaga yang kayak freedom juga dan kebetulan saya salah satu anggota penasehatnya dunia internasional di situ nah itulah mereka yang melakukan pengamatan dari tahun ke tahun dan melakukan release assessment hasil studi itu bagaimana kondisi demokrasi di sebuah negara termasuk negara kita menurut Freedom sejak order baru memasuki reformasi lima tahun pertama reformasi kita kita lumayan lah belum demokratis betul dalam prakteknya gitu ya pemilunya demokratis tapi kan demokrasi itu tidak hanya pemilu banyak aspek yang lain ada aspek partisipasi di luar pemilu misalnya apakah orang yang demonstrasi itu dilarang atau tidak misalnya apakah orang membuat organisasi yang ekstrim dilarang atau tidak orang yang melakukan aksi memaki-maki pemerintah dilarang atau tidak demokrasi yang gitu-gitu harus masuk di dalamnya sebagai satu bentuk kebebasan itulah demokrasi kan kayak begitu nah karena itu kalau dilihat dari pemilunya kita udah demokratis tapi banyak aspek yang lain yang belum tapi kalau dinilai secara keseluruhan kita berada pada semi-demokrasi lah kira-kira begitu kalau bikin skor antara 1 sampai 7 sampai 7 katakan begitu itu skornya kira-kira antara sekitar 4 di tengah semi-demokrasi kira-kira bahasa freedomnya bukan semi-demokrasi semi-bebas setengah bebas negara yang setengah bebas nah tapi memasuki setelah teruji 5 tahun demokrasi pertama kita masuk 5 tahun kedua periode peristiwa politik tiap 5 tahunan pemilu pemilu 2004 itu ujian kebetulan juga hasil amandemen presidennya dipilih langsung oleh rakyat tidak sebelumnya Gus Dur dan Mega jadi presiden itu karena dipilih lemper menurut orang harusnya yang jadi presiden waktu itu Mega karena suara patahnya paling banyak 99 ya kenyatanya kan Gus Dur PDIP kurang gesit lah kira-kira kayak gitu sehingga kalah Gus Dur lah jadi presiden nah jadi Ibu Megang gak pernah jadi presiden dipilih oleh rakyat langsung jadi 2004 masuk presiden dipilih langsung itu juga ujian untuk demokrasi kita mungkin gak itu pemilihan presiden langsung calonnya banyak dibanding calon-calon dua kali pemilu presiden terakhir kita waktu itu disitu Amin Rais jadi calon terus Pak Hamjah jadi calon terus disamping Ibu Mega Pak Wiranto Pak SBY ada lima waktu itu calon ngesarap menjadi calon waktu itu tidak banyak saya lupa ini kalau tidak salah lima persen atau apa jadi dilakukan pemilu ternyata pemilu berlangsung dengan sangat baik presiden dipilih walaupun dua putaran berlangsung dengan baik dan Ibu Mega menerima hasilnya walaupun dengan pahit tapi ya menerima jadi transisi peralihan kekuasaan itu berlangsung sangat demokratis sudah kalah ya sudah bahwa kemudian itu pahit ya biasa nah itulah kemajuan demokrasi kita teruji disitu kita punya DPR yang dipilih oleh rakyat kita punya DPD juga dipilih oleh rakyat dan kita punya presid yang dipilih oleh rakyat semuanya dari rakyat nah oleh karena itu orang dari luar memuji luar biasa dalam demokrasi kita optimis satu-satunya bukan satu-satunya satu di antara sangat sedikit negara yang mayoritas penduduknya muslim itu punya punya demokrasi seperti itu dan Indonesia apalagi besar sekali penduduknya demokrasi ketiga lah setelah India Amerika Serikat dan ketiga Indonesia di dunia di dunia di dunia jadi bukan di Asia atau apalagi Asia Tenggara nah dari hasil pemilu itu 2004 kita memasuki proses politik tahunan dan menunjukkan hasil kemajuan yang luar biasa di bawah kemimpinan Presiden SB waktu itu ini menurut penilaian Freedom House bukan menurut penilaian saya Freedom House melihat disitu aspek politiknya bagus sekali yang tadinya skornya itu hanya 4 gitu ya sekarang kalau dalam skor Freedom House itu makin kecil skor makin bagus jadi dari 1 sampai 7 terbaik itu 1 nah aspek politiknya sudah 2 nah tinggal selangkah lagi menyamai Amerika Inggris dan sebagainya Jepang Korea yang udah duluan demokrasi di Asia pokoknya waktu itu kita yang paling baik setidaknya di Asia Tenggara di negara muslim salah satu dari sedikit yang terbaik nah juga yang berkaitan dengan aspek keanekaragaman dengan aspek toleransi dengan aspek kebebasan warga atau masyarakat yang sangat beragam tersebut juga kita mengalami kemajuan oleh karena itu dunia dalam termenya Freedom House menilai Indonesia negara bebas jauh meninggalkan Malaysia apalagi Singapura meninggalkan Filipina apalagi Vietnam pokoknya kita paling beradab lah dalam bernegara kalau pakai ukuran itu keadaban kan gitu adab itu masalah segalanya dibuat dengan musyawarah dalam hal ini demokrasi kalau tidak bisa musyawarah dengan voting pokoknya mencerminkan suara paling banyak tidak ada konflik yang berarti kalau ada perbedaan konflik perbedaan diselesaikan dengan damai itu kan inti demokrasi dan itu inti peradaban adab jadi ada aspek toleransi disitu menerima perbedaan dan kalau mau menyelesaikan dengan cara musyawarah kalau dalam level negara ya dengan wakil-wakil kita atau kalau kita tidak setuju kita bisa protes turun ke jalan perkembangan politik kita di awal reformasi setidaknya dari setelah pemilu 2004 sampai setidaknya sampai 2010 2014 kira-kira kayak gitu gak kebayang kita punya demokrasi dengan tingkat kemajuan seperti itu bahwa perbedaan bisa diselesaikan secara musyawarah oleh wakil-wakil kita di parlemen kalau wakil-wakil kita di parlemen juga dianggap tidak cukup kita bisa turun ke jalan kita bisa ngomong di media ya kan kita bisa maki-maki pemerintah kalau perlu kan gitu nah itu kan gak kebayang oleh kita ketika kita dulu mahasiswa di zaman order baru jangan kan begitu membaca buku yang beda aja dengan keinginan order baru udah ditangkap Bu Dimansu Jermiko salah satu korbannya gara-gara hanya baca buku gitu loh itu zaman order baru nah kita punya udah seluruh tahap keadaban politik yang sangat bagus Indonesia ini nah sampai kapan yang bagus ini bisa bertahan lagi kita konsisten memakai ukuran-ukuran yang dipakai pengamatan dari luar tersebut dalam menit Kediram House sejak 2014 2013 2014 ke sini aspek politik kita masih tetap bagus bisa bertahan dengan skor 2 tadi yang hampir sama dengan Amerika Serikat negara-negara maju tapi aspek yang berkaitan dengan keberagaman anak bangsa masalah pendegakan hukum perlindungan terhadap minority itu kita mengalami kemunduran dari skor tadinya 3 sekarang jadi 4 jadi mundur menjauh ya menjauh harusnya kan menjadi 2 menjadi 1 tapi kita udah mencapainya tahun 2010an itu di sekitar 3 naik gitu ya udah tinggal 1 poin lagi jadi 2 sama dengan aspek politiknya jadi aspek-aspek yang berkaitan dengan keanekaragaman masyarakat masalah perlindungan terhadap hak-hak minoritas pendegakan hukum dan sebagainya itu mengalami kemunduran oke jadi menurut trikodnya adalah bahkan muncul kebijakan-kebijakan yang tidak mencerminkan konstitusi demokrasi di daerah-daerah kebijakan-kebijakan yang disebut sebagai kebijakan yang eksklusif hanya berlaku bagi umat Islam kita sebut bisa disebut juga sebagai kebijakan-kebijakan publik yang sektarian hanya berlaku untuk satu sektor satu golongan tertentu kalaupun Islam ya hanya satu golongan orang Islam sendiri kan tidak semua orang Islam punya aspirasi yang sama dengan itu tapi intinya adalah kebijakan-kebijakan seperti itu kebijakan-kebijakan yang sektarian itu itu bertentangan dengan konstitusi sebenarnya kenapa? karena konstitusi kita tidak mengenal sebuah kebijakan publik kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu hanya berlaku untuk satu kelompok tertentu tidak boleh ini Anda maksudkan seperti perda syariah mungkin Kang ya ya seperti perda-perda syariah di daerah menurut sebuah studi saya sendiri tidak pernah melakukan studinya saya hanya membaca dari laporan-laporan dan disitu ada sekitar 160-an sekian perda-perda itu hanya dari tahun 99 ke 2009 sekitar 160-an perda syariah di daerah-daerah nah setelah itu menurut hasil studi dari Komnas HAM pengamatan dari rekaman dari Komnas Perempuan jumlahnya naik lagi menjadi sekitar 300-an oke setelah 2009 tersebut di akumulasi ya sekitar itu jadi ini saya sendiri tidak pernah melakukan studi langsung tentang ini hanya membaca laporan teman-teman yang melakukan studi tentang itu gitu nah saya percaya itu informasi itu valid gitu oke itu sudah dipublish di jurnal termasukkan bergensi di dunia tentang itu gitu ya oleh teman nah perda-perda semacam itu kan kurang lebih mencerminkan aspirasi piagam Jakarta itu ya kan kembali ke 45 ya kembali pada semangat piagam Jakarta menjalankan syariah bagi para pemeluk-pemeluknya itu loh oke itu kan menghidupkan itu dan itu kan bertentangan dengan konstitusi kita ketuhanan yang maha esa yang inklusif siapa apapun agamanya apapun kepercayaannya kan begitu kalau ada kebijakan yang hanya berlaku untuk satu kelompok tertentu itu namanya bukan kebijakan publik itu namanya bukan kebijakan pemerintah atau negara oke negara dan pemerintah harus membuat kebijakan itu sama berlakunya bagi siapapun diantara warga negara dari Papua sampai Aceh kecuali ada kecualian-kecualian tertentu kayak Aceh di Aceh memang berlaku kanun gitu ya yang banyak bersandar kepada Islam tapi itu kan kecualian hasil kompromi di awal untuk membuat keadaan di Aceh lebih damai ya kan jadi ya sudah lah tapi di luar itu yang saya bicara adalah di luar Aceh perda-perda itu tumbuh muncul yang sifatnya sektarian tersebut dan bagi saya itu menodai konstitusi menodai prinsip keberagaman kita sebagai anak bangsa kira-kira kayak gitu nah itulah yang saya sebut sebagai sedang terjadi semacam Islamisasi di daerah-daerah itu Islamisasi dalam artian ada kebijakan-kebijakan publik kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah wakil-wakil rakyat di DPRD dan pemerintah daerah dalam bentuk perda itu yang menyimpang dari konstitusi kita hanya berlaku kalau mau diberlakukan bagi umat Islam dan umat Islam pun hanya umat Islam tertentu saya kira dan para pendiri bangsa dulu Bung Karno dan teman-temannya memikirkan soal ini masalah ini tokoh-tokoh agama pun seperti Amin Rais seperti Gus Dur waktu itu juga di luar yang pimpinan Orma seperti Kiaya Hazi Muzadi Ketua NU waktu itu Ketua PBNU seperti Buya Syafi Marib Ketua PP Muhammadiyah sama-sama keberatan apabila konstitusi itu memberikan hak eksklusif pada Islam atau umat Islam atau kelompok Islam tertentu itu bukan konstitusi yang modern atau yang demokratis atau yang beradab untuk sebuah negara bangsa modern kira-kira begitu nah ternyata di daerah terjadi dan yang yang harusnya menurut saya adalah pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Dalam Negeri mereview itu semua dan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi untuk mereview itu saya tidak tahu perkembangannya seperti apa tapi munculnya gejala itu munculnya perda-perda syariah yang banyak di daerah-daerah itu mengindikasikan bahwa Islamisasi berlangsung dengan menyimpang dari konstitusi itu satu kedua kenapa itu terjadi di daerah dan yang menarik adalah pelaku-pelaku yang membuat keputusan di DPRD di daerah-daerah itu mayoritas adalah dari partai-partai nasionalis seperti Golkar seperti PDI Perjuangan karena kalau partai Islam partai Islam itu secara umum kan kecil jumlahnya sebutlah yang paling Islam itu PKS sama P3 kalau dijumlahkan suaranya berapa sih sekarang P3 sama PKS itu gak lebih dari 12-13% sekarang ya sebelumnya ya agak besar P3-nya P3-nya karena sebelumnya cukup besar tapi kalau ditotalkan PAN dimasukkan sebutlah PKB anda masukkan juga gitu walaupun orang PKB tidak akan menerima kalau itu dimasukkan itu tidak lebih dari 40% hanya sekitar 35% totalnya dari tahun 99 makin menurun terus jumlahnya sampai hari ini ya kan jadi kalau mengandalkan pada partai politik untuk islamisasi itu untuk mengusulkan perda syariah itu susah dicapai karena kekuatan politik mereka kursi mereka di DPRD itu kecil tapi kenyataannya kok bisa lahir karena didukung oleh partai-partai nasionalis yang saya sebutkan tadi diantaranya kan gitu yang besar kan kolkar yang besar kan PDI Perjuangan kan begitu artinya kan artinya di daerah yang terjadi itu adalah untuk terjadinya atau munculnya perda syariah tidak mensyaratkan harus ada partai politik islam yang kuat di negara-negara lain di dunia menurut studi kebijakan yang berbau islam biasanya itu lahir dari partai yang ideologinya islam di Indonesia karena partai yang berideologi islam itu kecil maka muncul untuk muncul kebijakan yang berbau islam harus didukung oleh partai di luar islam ternyata itu bisa PDI Perjuangan mendukung di beberapa daerah tidak semuanya Golkar juga begitu dan partai nasionalis yang lain dan itu artinya keputusan-keputusan politik dalam hal ini membuat kebijakan di perda-perda dan macamnya itu di daerah itu bertentangan dengan platform nasionalis masing-masing itu mengerankan itu satu untuk DPRD nah yang kedua adalah para kepala daerahnya perda kan melibatkan DPRD dan kepala daerah bupati wali kota atau gubernur kan begitu nah bupati kepala daerah dan gubernur yang melahirkan perda-perda bermuatan syariah itu adalah bupati yang berlatar belakang atau mantan birokrat atau berlatar belakang mantan mantan birokrat mantan TNI dan mantan polisi polisi Republik Indonesia itu kan mengherankan itu bagi saya mengejutkan karena saya punya asumsi terkejut ya karena saya punya asumsi bahwa birokrat TNI dan poli itu adalah garda paling depan untuk mengawal kebindahan Indonesia kan begitu jadi mereka itulah yang saya asumsikan dan selama ini saya anggap mereka itu garda paling depan untuk mengawal konstitusi untuk mengawal kebindahan kita sebagai negara bangsa kan gitu ternyata kenyataannya tidak demikian kok bisa terjadi pertanyaannya kok bisa terjadi ternyata yang punya pengaruh kuat adalah jaringan gerakan yang aktif di daerah-daerah yang di luar negaranya gerakan-gerakan Islam yang semacam itu dan jaringan-jaringannya itulah yang punya kekuatan untuk mempressure dan meyakinkan meyakinkan anggota DPRD yang dari partai-partai nasionalis itu dan juga kepala-kepala daerah bahwa mereka akan mendapatkan dukungan besar dari umat Islam apabila Anda punya kebijakan-kebijakan yang pro syariah dan mereka percaya itu artinya mereka percaya bahwa umat Islam itu menginginkan perda-perda yang diskriminatif itu jadi kebijakan itu didukung oleh setidak-tidaknya asumsi bahwa masa besar umat Islam itu akan mendukung perda-perda tersebut dan itulah yang terjadi kalaupun kita tidak yakin dengan masa umat Islam akan mendukungnya setidak-tidaknya yang disampaikan para aktivis dan jaringan itu itulah bahwa Anda akan dipilih dalam pilkada Anda akan mendapatkan suara bagus dalam pemilihan anggota DPRD apabila Anda pro terhadap kebijakan-kebijakan yang berbau syariah atau yang berbasis syariah kira-kira saya potong sebentar jadi Kang kesimpulannya bukanlah bahwa partai-partai tersebut menjadi lebih pro syariah atau kepala-kepala daerah itu menjadi orang dipilih orang yang dipilih jadi kepala daerah adalah orang-orang yang pro syariah tapi itu lebih karena mereka pada dasar sebenarnya mungkin nasionalis tapi karena ada pertimbangan suara politik maka mereka menjadi pro syariah kira-kira gitu Kang jadi kita tidak tahulah hati orang kita tidak tahu juga tentang komitmen mereka terhadap konstitusi tapi yang real adalah mereka ingin jadi pejabat mereka ingin dapat kursi di DPRD mereka ingin terpilih menjadi bupatian dan wali kota atau gubernur itu yang konkret kan ingin-ingin semacam itu babi pun dimakan kalau perlu kan begitu kalau keadaan darurat supaya menang logikanya kira-kira kayak begitu jadi politisi logika politisi Machiavellian itu berlaku di mana-mana walaupun dia secara pribadinya itu tidak setuju dengan PERDA itu tapi kalau itu menguntungkan secara politik dalam pilkada mendapatkan suara lebih banyak dengan ngomong seperti itu itu kan kalau dia memang tidak punya commitment dengan itu hanya untuk mendapatkan suara itu kan sebuah penipuan tapi kan dalam politik menipu itu biasa saja jangan terlalu dibawa-bawa ke dalam syariah atau ke dalam agama gitu ya kan jadi disini masalah kita adalah bahwa ada persoalan yang kita sebut sebagai populisme disamping islamisasi di Indonesia ada masalah populisme islam yang dimaksud adalah bahwa ide atau opini atau pendapat yang didukung oleh masa islam yang luas yang pada hakikatnya ide tersebut atau kebijakan tersebut mendiskriminisasi mendiskriminasikan kelompok lain orang non-islam itulah yang terjadi di Indonesia bahwa kebijakan-kebijakan yang diskriminatif itu yang sektarian itu diasumsikan mendapatkan dukungan jadi populisme yang dimaksud ya populisme islam yang dimaksud adalah sebuah sikap atau keyakinan gitu ya terhadap kebijakan-kebijakan atau ide-ide gitu ya yang pada dasarnya diskriminatif terhadap non-islam dan diyakini dan menurut penilaian teman-teman peneliti dari luar sedang terjadi semacam serang tumbuh apa yang disebut populisme islam oke di Indonesia apa yang dimaksud populisme islam adalah gagasan atau kebijakan yang hanya pro pada islam atau kelompok islam yang pada hakikatnya itu adalah diskriminatif terhadap non-islam itu mendapatkan dukungan itu mendapatkan dukungan dari masa islam yang luas oke oke jadi populisme islam itu berdiri di atas sebuah keyakinan bahwa kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap non-islam itu mendapatkan dukungan dari masa keyakinan keyakinan semacam ini diambil oleh para politisi-politisi itu oke karena mereka punya kebutuhan dengan dukungan masa oleh karena itu politisi-politisi itu apakah berlatar belakang partai nasionalis ataupun bukan adalah dia akan mengambil manfaat dari sentimen masa tersebut maka tidak keberatan mereka untuk berjanji akan membuat kebijakan-kebijakan tersebut kebijakan-kebijakan yang pro syariah kebijakan-kebijakan yang sektarian kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap agama lain atau pengeluk agama yang lain hanya karena diyakini sikap dan keputusan diskriminatif itu didukung oleh masa islam yang luas yang itu adalah para pemilih yang punya hak pilih yang berguna di dalam pilkada maupun berguna dalam pemilihan anggota DPRD di daerah itu dasarnya kenapa perdasarnya itu didukung oleh para politisi dari partai-partai nasionalis atau calon-calon kepala daerah yang berlatar belakang mantan-mantan birokrat bahkan TNI bahkan Polri hanya karena mereka membutuhkan dukungan masa bahwa masanya itu diskriminatif tidak apa-apa walaupun diskriminatif tetap saja suara itu sah kalau mereka dapatkan kira-kira kayak begitu oleh karena itu islamisasi pada wilayah islamisasi pada kebijakan-kebijakan publik di Indonesia tidak membutuhkan adanya partai islam atau partai yang berideologi islam kuat tidak membutuhkan pemimpin-pemimpin di tingkat nasional yang berideologi islam tidak membutuhkan presiden yang berideologi islam tidak membutuhkan konstitusi dirubah dimasuki oleh piagam Jakarta tidak butuh itu sudah berlangsung tanpa itu semua di daerah-daerah oleh karena itu islamisasi berlangsung dalam tanda kutip secara damai itu lebih dasar kekuatannya ketimbang lewat paksaan seperti yang dilakukan oleh gerakan-gerakan misalnya DITI dulu kita tidak membutuhkan DITI untuk membuat Indonesia lebih islam cukup dengan tadi dalam mekanisme yang demokratis syaratnya adalah ada masyarakat dalam jumlah yang besar yang dipercaya itu berperilaku dan bersikap diskriminatif terhadap non-islam maka populisme islam akan tumbuh dan kuat disitu nah itu tantangannya untuk demokrasi kita bukan gerakan-gerakan bersenjata para teroris itu kalau itu jelas gitu ya lebih kasat mata lebih mudah lebih kelihatan demikian juga organisasi-organisasi semacam katakanlah hijab-hijab tahrir yang punya aspirasi untuk mendirikan negara islam atau mendirikan khilafah di Indonesia itu clear jelas tapi ini masa yang besar itu punya sentimen diskriminatif semacam itu demokrasi kita bisa amruk kebinekaan kita bisa hancur karena tumbuhnya sentimen dan sikap di tingkat masa semacam itu dan populisme ini mengejala bukan hanya di Indonesia di banyak negara di dunia yang kanan-kanan itu sekarang pada tumbuh dan menguat yang intinya itu adalah kekuatan yang diskriminatif terhadap yang beda identitas dan terhadap asing kalau kita perhatikan di Indonesia juga sama polanya itu diskriminatif terhadap kaum minoritas dan terhadap asing kaum minoritas dan asing dianggap sebagai ancaman karena itu mereka merasa perlu bersikap walaupun itu diskriminatif sifatnya Kang tadi kan yang dikatakan indikasi dari Islamisasi ini adalah perda-perda syariah tapi di tingkat pusat saya lihat juga terjadi misalnya contoh terbaiknya lahirnya undang-undang sertifikasi halal kan Kang itu juga ya jadi artinya di pusat juga terjadi DPR pusat ya terjadi dan apa namanya belum semasif perda-perda itu tapi tapi itu itu indikasi yang memperberat keadaan kita kedua misalnya upaya kita untuk membangun keberagaman itu dengan cara demokratis yaitu mereviewnya di MK tentang undang-undang penisahan agama misalnya pasti gagal dan sudah berkali-kali dan gagal artinya apa di tingkat elit di Jakarta pun gitu ya kecenderungan itu ada kecenderungan diskriminatif itu nah oleh karena itu ini tantangan ini adalah kutukan dari Orde Baru sebut begitu kenapa iya kan Orde Baru akan mengatakan kalau gak lewat paksaan oke keberagaman itu gak bisa ditegakkan itu kan kutukan Orde Baru kalau mau disebut ya kan apakah kita terkutuk sekarang orang-orang Orde Baru ngatakan lo rasain lo lo gak denger gue nah tapi itu kan baru satu tahap ingin saya katakan bangunlah kita sadarlah kita bahwa kita berada dalam ancaman terhadap kita keberagaman kita berada dalam ancaman sedang terancam dan itu artinya fondasi kebangsaan kita berada dalam ancaman ketika laju islamisasi dan populisme islam ini menguang nah dalam pidat dalam orasi Kang Saiful kemudian Kang Saiful tiba pada semacam tawaran atau gagasan tentang perlunya reaktualisasi islam itu maksudnya apa Kang begini kan fokus saya adalah tentang tadi islamisasi Indonesia oke tentang populisme islam oke maka untuk menjawab tantangan ini atau ancaman ini gitu ya yang kan itu datangnya dari masa sentimen masa jawabannya tidak cukup dengan pendekatan politik pendekatan politik terbukti sekarang tidak cukup efektif untuk membendungi itu represi itu gak bisa ya gak bisa masalah itu kita udah punya punya partai politik yang nasionalis sebut begitu yang dominan di DPR itu partai-partai nasionalis kursi-kursi itu tapi kan mandul mereka meleleh semua ketika dihadapkan dengan masa yang diyakini diskriminatif tersebut gitu loh nah oleh karena itu sekarang harus pada tingkat pemikiran bagaimana caranya kita mengintroduce cara pandang islam yang lebih inklusif yang sesuai dengan konstitusi yang kita udah bangun tersebut nah di dalam konteks itu telah muncul pemikiran-pemikiran di kalangan kita umat islam gitu ya yang betul-betul bisa dijadikan sebagai fondasi untuk keberagaman dan untuk konstitusi kita yang sudah kita rumuskan yang udah kita sepakati tersebut supaya menjadi kuat supaya kesadaran konstitusional atau disebut konstitusionalisme itu menjadi kuat di tingkat masa tidak cukup kita hanya punya konstitusi tapi juga sangat penting kita punya konstitusionalisme yaitu percaya pada konstitusi di tingkat masyarakat secara luas nah karena ini terkait dengan islam dan diskriminasi oleh umat islam dengan terhadap yang non-islam tersebut maka gagasan gagasan keislaman harus datang dari para tokoh para kiai para ulama para intelektual islam itu sendiri kita tidak bisa berharap non-muslim bicara tentang ini akan sulit mereka berbicara apapun kalau mereka diam itu kita bisa sangat paham isunya sekarang adalah isu umat islam oleh karena itu tokoh-tokoh islam harus bicara nah dalam konteks itu kita beruntung dalam sejarah keislaman kita dan keindonesian kita kita punya tokoh yang tidak ada dalam sejarah sebelumnya tokoh seperti Cak Nur turun holis majid dan gusdur dua di antaranya Cak Nur punya gagasan desakralisasi islam itu bagi saya gagasan yang sentral dari Cak Nur maaf desakralisasi lembaga-lembaga dan dunia sosial saya sebut maaf bukan bukan islamnya desakralisasi dunia sosial dunia sosial itu artinya di luar doktrin-doktrin dasar islam apakah norma-norma sosial apakah itu lembaga-lembaga seperti partai politik seperti negara dan sebagainya itu semuanya di luar prinsip-prinsip islam dan semuanya itu profan dan semuanya itu benda tidak sakral semuanya itu dalam bahasa kita di Ciputat itu hadis baru berubah terus kira-kira kalau contoh awamnya apakah contoh awamnya ya negara negara itu bisa bentuknya negara totaliter bisa bentuknya negara demokrasi bisa bentuknya negara otoritarian bisa bentuknya negara seperti sultanisme kesultanan nah itu itu kan berbeda-beda gitu beragam tergantung pada konteks sejarahnya kalau islam diidentikan dengan lembaga-lembaga semacam itu itu ya maka kita punya kesimpulan sesungguhnya islam itu ketika kita melihat muncul di kesultanan tertinggal zaman banget islam itu kalau diidentikan dengan itu kalau dalam bentuk yang agak totalitarian gitu ya misalnya pada konsep khilafah itu kan totalitarian kan itu tidak sesuai tidak mengakomodasi aspirasi tentang sebuah politik yang modern kan gitu yang menghargai manusia yang menghargai suara orang yang menghargai kesetaraan dan sebagainya nah kalau islam diidentikan dengan semua itu islam tinggal tinggal sejarah tinggal masa lalu nah orang seperti caknur sebagai seorang santri yang kuat yang ngerti agama prinsip-prinsip islam itu hakiki universal nah itu tidak identik dengan hasil produk-produk pemikiran yang sifatnya sementara yang sifatnya sangat kontekstual yang sifatnya sangat historis tadi yang saya sebutkan ada partai misalnya ada partai islam seperti P3 misalnya PKS misalnya terus kenyataannya P3 dan PKS itu mendapat suara tidak totalnya tidak lebih dari 15% suara apakah itu berarti islam mengalami kekalahan yang luar biasa iya kan kita tidak bisa mengatakan begitu iya oke oleh karena itu harus dibebaskan islam itu dari belenggu-belenggu kelembagaan semacam itu desakralisasi terhadap lembaga-lembaga dunia sosial harus dilakukan supaya membuat islam itu bisa bertahan kalau tidak tinggal 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 kenangan sejarah kira-kira begitu dan jangan lupa ada banyak sekali agama dalam sejarah umat manusia dan yang bertahan sekarang tinggal bisa dihitung dengan jari islam bisa bernasib seperti itu apabila dibiarkan tenggelam dalam lembaga-lembaga dalam limbo sejarah semacam itu makanya desakralisasi sebenarnya adalah untuk menyelamatkan agama supaya tidak hilang ditelan sejarah siapa yang akan menyelamatkan itu pasti orang percaya yang akan menyelamatkan Allah sendiri percaya kita itu tapi kan harus ada upaya-upaya langkah-langkah untuk melakukan itu kan kalau mengklaim kita mengidentikan sebutlah islam itu dengan lembaga-lembaga semacam itu lembaga-lembaga politik misalnya lembaga politik contohnya itu adalah khilafah khilafah itu lembaga politik dan itu udah runtuh belum lama memang runtuhnya khilafah itu misalnya seabat lah usmani misalnya satu abad kan ya hampir satu abad 1924 teruntuhnya dalam hitungan sejarah itu belum lama kan gak dek oke ya nah itu kan sudah berlalu masa itu oke udah ditinggal banyak lebih banyak mudaratnya kalau tidak banyak mudaratnya pasti akan bertahan dia ya buktinya dia ambruk diambrukkan dijatuhkan dibubarkan oleh umat islam sendiri walaupun itu banyak perlawanan tapi apapun alasannya muncullah negara-negara seperti Arab Saudi Mesir yang berdiri sendiri-sendiri keluar dari konsep khilafah itu oke jadi dalam konteks desakralisasi itu misalnya jadi khilafah itu jangan disakralkan karena ada ben ya jadi khilafah atau apapun namanya kelembagaan gitu ya apa yang disebut sebagai negara islam kayak negara islam Iran misalnya kayak gitu itu produk daripada imam khomeini gitu loh dan kita tidak menuhankan imam khomeini kan orang-orang siyah itu gitu oke itu hasil istihan bisa dinilai kembali kalau itu disakralkan artinya tidak bisa dirubah kita tinggal tinggal berada dalam apa namanya kenangan sejarah saja islam itu gitu akan dilupakan orang akan menjadi bagian dari masa lalu nah itulah pentingnya desakralisasi harus dibedakan antara doktrin-dokrin dasar islam yang bersifat universal dengan kreasi-kreasi atau tapsiran-tapsiran terhadap dasar itu dalam bentuk norma-norma atau aturan-aturan yang sangat kontekstual sifatnya bisa jadi itu lebih mencerminkan produk-produk lokal atau produk zamannya waktu itu kalau tidak dilakukan desakralisasi diidentikan semuanya itu sebagai bagian dari islam maka islam bisa menjadi hanya tinggal kenangan sejarah masa lalu itu itu cak nur yang pokok yang saya pahami dan pikiran semacam itu itu di dalam sejarah pemikiran islam di indonesia itu tidak tidak ada tapi tapi di indonesia itu genuine tidak ada tokoh islam yang punya pikiran bahwa islam yes partai islam no partai islam ya partai islam kalau mau percaya pada islam harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan kan begitu masuk dalam politik kalau anda mau masukkan islam ke semua aspek kehidupan ya tinggal tunggu aja keruntuhan islam itu sendiri seperti yang saya katakan tadi anda punya partai islam pendukungnya hanya 10% dan anda mengatakan islam kalah kan tidak kita tetap berislam dan bangga dengan agamanya di satu sisi tapi di sisi yang lain kita menjalani hidup dalam papanan sosial yang berubah setiap saat hasil kreasi kita nah itulah desakralisasi dibedakan antara wilayah yang sakra antara wilayah yang fundamental antara wilayah yang usul dengan wilayah yang furuk yang cabang-cabang yang hasil dari kreativitas manusia menurut hitung-hitungan Pak Haruna Sutian sedikit sekali yang basic yang fundamental di dalam agama itu yang berkaitan dengan dihitung-hitung malah dia secara kuantitatif berapa sih jumlah ayat yang betul-betul fundamental yang tidak bisa kita ubah sedikit sekali apa itu contohnya yang fundamental itu ya percaya pada Tuhan oke itu kan fundamental percaya pada Nabi atau kalau dalam kehidupan sosial mungkin keadilan barangkali ya ya keadilan semacam itu tapi kan itu bisa diklaim universal ya kan bisa kita dapatkan di dalam agama yang lain juga konsep semacam itu tapi yang tadi percayanya pada Nabi Muhammad sebagai Nabi itu kan pemeluk agama yang lain tidak percaya ya kan misalnya ya itu oke itu diterima sebagai universal universalitas di dalam umat Islam sendiri tapi bagaimana praktek-praktek keseharian yang mengatur kehidupan sehari-hari di bagian sosial maupun politik dalam cara berpakaian di dalam cara mengatur kehidupan ekonomi kita itu kan konteksual semua banyak unsur-unsur hasil dari istihad atau pemikiran-pemikiran kita bukan langsung kalau Anda mencari-cari langsung di dalam Al-Quran secara sepotong-sepotong itu tidak mudah mendapatkannya hal-hal yang mengatur kita betul-betul untuk kehidupan sehari-hari setidak-tidaknya akan memunculkan tafsiran yang berasangat beragam dan susah mendapatkan konsensus di kalangan ulama untuk hal-hal yang lebih komplit semacam itu jadi melalui desakralisasi ini beragam perda syariah itu bisa ditinjau ulang dibicarakan kembali karena pada dasarnya si perda itu sendiri adalah sakralisasi dari apa yang dipercaya sebagai doktrin-doktrin Islam tersebut kan ya Kang betul jadi perda-perda keputusan-keputusan publik pertama itu berdentangan dalam konstitusi ya pertama kedua itu menodai universalitas Islam itu sendiri oke menodai Islam itu sendiri ya ya menodai karena kita punya prinsip tadi kan yang fundamental di dalam Islam itu apa yang ini kan ada unsur universalitas tadi yang mestinya itu bisa mengakomodasi keragaman yang ada nah itu konsep Gus Dur tentang peribumisasi peribumisasi itu Islam universal tapi melingkup di dalamnya banyak sekali keragaman budaya tradisi dan adat istiadat kelompok yang bermacam-macam oke kalau Islam itu mendiskriminasi mengeluarkan orang-orang yang lain yang beda itu namanya menodai universalitas universalitas Islam itu sendiri gitu loh harusnya keragaman itu diterima misalnya yang paling sederhana bahasa ya kan jadi bahasa dalam konteks peribumisasi ini yang dikembangkan oleh Gus Dur mestinya ya bahasa Arab bahasa Indonesia nilainya sama saja ya atau bahasa lokal ya bahasa lokal bukan hanya bahasa Indonesia bahasa lokal sama saja nilainya gitu oke nah oleh karena itu itu karena berada di dalam konteks budaya itu bukan bagian dari doktrin universal doktrin utama jadi manifestasinya bisa dalam banyak sekali budaya dalam banyak sekali bahasa oleh karena itu ketika kita melihat perilaku tertentu memanggil seseorang dan uhti misalnya kenapa harus berubah kayak begitu apa apakah ada nilai tambahnya gitu ya apakah ada nilai tambahnya bahwa menggunakan bahasa itu punya nilai ibadah ya kan ya dalam konteks ini tidak ada itu biasa aja bahasa misalnya harus minum air jam-jam misalnya itu contoh gitu ya itu kan sebuah produk biasa dan itu jangan diidentikan sebagai islami atau tidak islami tidak sakral minum air jam-jam itu kemudian mendapatkan pahala gitu ya nah itu itu harus harus dibedakan silahkan kita tidak melarangnya melakukan itu tapi jangan mengidentikan prinsip-prinsip dasar islam itu dengan hal-hal yang partikular semacam itu kalau membaca Pak Harun yang memperkenalkan sangat panjang kalau membaca tradisi islam yang sangat kaya dan banyak tersebut kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya ada satu pemikiran yang sangat kuat ketika zaman kejayaan islam dulu pemikiran yang rasional yang menunjukkan bahwa di luar Tuhan di luar di luar Tuhan itu sendiri sesungguhnya adalah partikular partikular itu khusus tidak universal yang sifatnya itu sangat apa tidak 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 abadi bisa berubah karena waktu dan bisa berubah karena tempat ya itulah yang disebut baru itu di luar Tuhan semua itu makhluk itu harus orang yang mensakralkan di luar Tuhan itu namanya dalam bahasa tawhid itu sirik oke wah ini dasar sekali ya setuju ya orang yang mensakralkan di luar Tuhan itu sirik ya itu itu tawhid yang beneran jadi yang yang sakral itu hanya Tuhan ya karena itu yang lainnya bisa berubah dan harus berubah menyesuaikan zaman kira-kira begitu menyesuaikan tempat dan itulah kebudayaan dan itulah peradaban dan itulah adat istiadat dan itulah keragaman beragama dan sebagainya dan sebagainya begitu jadi kenapa saya merujuk pada Cak Nur dan Gus Dur karena mereka mendapat apa namanya memperkenalkan pemikiran-pemikiran yang tak terbayang di pemikiran-pemikiran sebelumnya yang membuat mereka deadlock menginginkan Indonesia menjadi negara Islam deadlock dan Indonesia hampir tidak ada gitu oke tapi Cak Nur dengan Gus Dur dan yang lain-lain para tokoh-tokoh kita yang tidak bisa saya sebut satu persatu itu memberikan jalan sama kita kita punya negara modern Indonesia di satu sisi dengan iman yang kokoh begitu Kang Saiful Kang Saiful luar biasa menjelaskan apa yang sebetulnya Kang Saiful ingin sampaikan di orasi yang juga luar biasa tersebut sebagai pertanyaan penutup satu saja ini Kang Saiful lalu siapa yang harus melakukan ini yang harus kan gagasan-gagasan ide-ide pemikiran-pemikiran yang menjadi sumber penguatan kebinekaan kita sebagai dasar negara yang tidak bisa kita bantah itu adalah nasib kita sebagai manusia Indonesia itu sudah ada pemikiran-pemikiran itu yang seperti saya katakan tadi dari Cakno dan Gus Dur diantaranya Pak Munawir Sajali diantaranya Kiai-Kiai NU yang kita banyak sekali mengembangkan pemikiran ini Gus Dur yang menungkakan gagasan-gagasan ini ke publik nah sudah ada itu maka yang dibutuhkan sekarang adalah reaktualisasi mengaktualkan kembali gagasan-gagasan mereka kenapa mengaktualkan kembali karena yang saya perhatikan dan saya sudah diskusi dengan banyak teman dosen-dosen guru-guru pemikiran-pemikiran seperti ini sudah sepi di kampus-kampus kalau kita bicara tentang perubahan kebudayaan perubahan apa namanya gagasan dan seterusnya kan lewat lewat pendidikan diantaranya yang strategis ya kan bukan lewat partai politik tadi bicara tentang populisme Islam berkait dengan masa masa itu yang paling bisa diakses ya lewat pendidikan oleh karena itu saya percaya karena saya mengalaminya Bang Ade bahwa pendidikan itu penting bahwa pemikiran-pemikiran tertentu itu penting mempengaruhi cara saya berpikir nah siapa yang harus melakukan ini kita kembali setidak tidak pemikiran ini diaktualisasikan diagen-agen pada masyarakat pada kelompok-kelompok yang strategis yang bisa berpengaruh terhadap masa yang lebih luas yaitu orang-orang yang mulai dari yang terpelajar dari kampus-kampus dalam hal ini minimal di kampus itu harus pemikiran pemikiran semacam ini pemikiran yang kompatibel dengan keberagaman kita sebagai bangsa harus dominan harus menjadi wacana utama saya merasa zaman saya mahasiswa pikiran-pikiran semacam ini dominan sekarang saya merasa itu tidak lagi teman-teman udah banyak yang luuh sama saya istilahnya sepi ya sepi sekarang sepi dari diskursus keislaman semacam itu nah itu jadi aktualisasinya mulai dari kampus saya karena kemarin bicara di UIN saya sangat berharap UIN ada ada banyak sekali UIN dan YIN dan perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia dan harusnya dari sanalah produk-produk pemikiran yang menjadi sumber dasar penguatan kebinekaan kita itu lahir harusnya dari sana bukan dari tempat-tempat media sosial orang yang gak jelas gak ngerti agama itu menjadikan rujukan untuk hidup beragama yang yang pada dasarnya saya melihatnya itu lebih banyak unsur arabisasi arabisasi terhadap Islam dan arabisasi terhadap Indonesia dan itu namanya sakralisasi terhadap yang tidak sakral dan itu sirik luar biasa Kang Saiful ini mungkin adalah wawancara duan yang paling panjang tapi luar biasa saya yakin luar biasa memberi pelajaran buat para penonton kita kita sangat berharap bahwa apa yang diperjuangkan Kang Saiful dan welcome back Kang Saiful pada perjuangan pemikiran lagi karena selama ini Kang Saiful sudah dianggap oh udah gak peduli sama pemikiran tapi ternyata dengan pidato orasi yang luar biasa itu Kang Saiful dilihat kembali sebagai oh ternyata anda masih punya konser yang sangat besar nah kita akan dukung terus Kang Saiful dengan ide-ide semacam ini reaktualisasi Islam teman-teman cokro semua ini harus kita lakukan bersama-sama terima kasih Kang Saiful Assalamualaikum Waalaikumsalam selamat menikmati